Aduh guys, bawah guys, doggih, 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 doggih Eh aja, 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 aja Pagi ini saya bersama Agus Surya lagi Kita akan nyoba untuk mancing lagi guys, ke Kusambo lagi Tapi kali ini kita gak mancing Sampai kelembungan ya Kita cuma mancing deket-deket Kusambo Spot dijumpai sampai kelotok mungkin Untuk light jigging Jigging dalam juga ada 150 meteran Bagi itu kita juga bakalan nyoba Light popping nanti ya di pinggiran Dan seperti biasa, saya membawa beberapa rod dari Jack Vision Ada Caragio XPE13 Caragio XPE35 Dan Caragio PE24 saya bawa Dan ada satu rod light popping PE4 GT light popper dari Jack Vision saya bawa Dan buat teman-teman yang pengen tau lebih detail lagi tentang apa itu Jack Vision Nanti saya akan taruh Nama Instagram dan link pembelian produk-produk Jack Vision di box deskripsi di bawah Bisa langsung aja di cek Kita sudah setengah perjalanan ini Dikit lagi kita sampai Pastikan kalian nonton sampai selesai Karena akan ada banyak keseruan nanti Keep watching Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke guys, pagi-pagi kita sudah sampai di spot Belum matahari terbit Jam berapa ini? Jam nampas Baru mau sunrise Kita sudah sampai di spot Dan saya masih pasang assist hook Kita mau nyoba untuk light jigging disini Kedalaman sekitar 40 meter Saya pakai karagio PE13 Dari jackfishing Jig nya 150 Saya pakai Dari Ocean Jig Ikan Gus Ikan di bawah Gus Mohon maaf Saya sudah turun dulu Wah Curi start Gus Uri aneh Pasti aku First drop of the day Langsung aja Kita turunkan Pedalaman 48 48 48 57 50 lah Ada ikan Oh iya ada ikan Ada garis-garis Saya tulis diwa Rawan yang kut ini Tapi guys Kecilnya naa Ganti Ui Oke guys kita pindah spot ini Untuk mancing dalam disini 90 meter kelihatan di fishfinder Dalamnya Katanya disini ada Emerge jack Kita pakai Karagio XPE35 Jig nya 400 gram Tapi di layar sih masih kosong Nggak terlihatan ikan Nggak ada ikannya Kita coba Coba aja Coba tau ada lewat ya Pas kita ngelewatin nanti rumahnya נftiguh Strike kita Guys Aje ni Strike guys Tapi nggak kerekam Strike nya Strike, strike, strike Strike, tapi strike nya tidak kerekam guys Karagiyo PE35 Karagiyo PE35 Lagi pas dimatiin tadi gopro di dada Gak bawa gimbal Gimbal Oh, ini kayaknya Realnya Kurang di servis Lari dia tadi drag Aduh gak bawa gimbal Kenapa tidak bawa gimbal Gak biak patah Rambut ya, Pak Ya, so pasti kelihatan pada oh ada kelihatan kelihatan ya kayak garis gitu dia kalau ikan besar karena gak sempat terteteksi kan udah lari dia kalau ikannya diem baru terteteksi ikan lumayan ya gede kalau untuk size aja gede gak kerekam strikenya udah deket oh udah kelihatan mulai aduh guys bawah guys dogi 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 eh aja 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 ini kerisi ini cabla kerisi cabla kerisi cabla kerisi cabla kerisi cabla kerisi cabla dengan kerisi cabla pe35 dari jack vision oke sayangnya strikenya gak kerekam begitu saya pake metal jig dari ocean jig ini 400 gram oke mancing flow bali oke terbayarlah terbayarlah oke oh lihat kemarin tapi sini wow cabla apa namanya ini cabla 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 eh sana kutip 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 gap kutip ini pake rawat keragiu pe35 kem um gede 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 gitu gede kutip ini 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 gede aduh ini kutip kita mau masak aja ikannya soalnya seseknya cuma satu Jadi kita akan gabung videonya dengan kitchen cook Oke, kita akan potong ikannya sekarang Oke guys, saya udah di rumah lagi nih Dan siang ini kita akan langsung masak ikannya Baru pulang mancing, tanpa istirahat kita langsung syuting lagi untuk masak ikannya Kebetulan juga, siang ini kita belum makan siang Tadi pulang dari mancing, gak sempat berhenti untuk makan siang sama Gusurya Jadi kita akan makan siang dengan ikan yang saya udah potong tadi Ini dia ikannya, bisa dilihat Tuh, ya Jadi dia tuh ada satu potong kayak gini ya Satu potong, satu porsi lah dibilang Kita bakalan masak ini nanti secara simpel Tapi saya juga belum tau nih cara masaknya nanti gimana Nanti istri saya yang bakalan masak ya Sudah siap ya? Potong dulu Oh, potong dulu ya Dipotongnya kayak gimana nih? Potong manjang ya? Potong manjang kayak gini aja Eh, tebelnya seberapa? Segini? Tebelin, Dik Ini sama kulitnya ini guys, kita potong Jadi kita gak pisahkan kulitnya karena dia bakalan digoreng katanya Nah, kayak gini Kayak gini Ya gitu ya Kita potong lemon Teruskan jeruk lemon Ini bisa pakai jeruk mipis juga boleh Lalu kita pakai garlic powder Oh kayak ini ya, kayak masak steak Iya, kayak steak-steak Onion powder atau bubuk bawang Black pepper Satu sisi aja Iya, apa-apa nanti pas gorengnya isiin lagi Oh gitu Kita taburkan juga garam ya Jangan lupa ya Langsung aja digoreng guys Uh, mengkerut dia Iya Karena dia ada kulitnya Jadi dia mengerut Ya Kalau gak ada kulitnya Ini masaknya sesuai selera aja ya Ini masaknya sesuai selera aja ya Kematangannya maksudnya Karena ikan fresh juga gak perlu dimasak terlalu matang guys sebenernya Ini sih kayaknya udah Oke, kita angkat aja ya Biar dia gak hancur Gimana caranya Oke Dapat satu ya Yang kedua Aman Hampir hancur Tapi tetap aman ya Yang keempat Iya Oke Kita laik timpakin ya Oke Lepas 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 Bisi biji-bijian atasnya Sama Tawang bawang Nah, ini masakan pertama kita Ikan kurisi cabla grill Ya Lepas 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 Dua aja, satu kan tiga porsi Oh, tiga porsi? Iya, satu aja pakainya Oke, ini paste atau pasta miso Nah, kita masukin aja langsung Aduk-aduk Lalu kita masukkan tofu Tahu ya, bebas ya pemilihan tahunya Boleh tahu lokal, boleh tahu import juga boleh Lalu kita juga ada ini Ini adalah sisitan ikan atau parutan ikan di tulang tengah itu Tadi saya potongnya, saya filet gitu Jadi ada beberapa daging yang lengket di tulang tengahnya Itu saya kerik pakai sendok ya Dapatnya segini, lumayan ya Ini kita akan masukkan juga ke kuah langsung ya Langsung aja Paduk yang rata Ini adalah isiannya ya Ada wakame mungkin dalamnya Sama tofu juga mungkin ya Kita langsung aja buka Tuh, nanti dia akan ngembang Setelah dimasukkan Di aduk-aduk lagi Nah, itu wakamenya Keluar dia Hmm, pas Pas, pas banget Pas banget rasa ini misonya Udah mantap Oke guys Jadi untuk makan siang hari ini Kita ada kurisi cablak grill Ya Udah gitu ada miso sup Dan ada nasi beras merah ya Dan juga ada kimchi di sini Ya Biasa kita sebelum makan berdoa dulu ya Berdoa mulai Selesai Oke, ayo kita makan Itadakimasu Terima kasih Eh, gimana tisu tadi guys Oh, tidak Ada mas Tuk-tuk Tuk-tuk Miso supnya dulu ya Itu wakamenya Oh ini Kita ambil miso sup dulu Wah Ini misonya enak ini Tuh, tuh wakamenya Selesai Ini Ini loh Ini loh Bukan nori Tuh Ini Bukan nori Kapeng Hahaha Kapeng Ada Asli Kayak apa Di Pantai di Penua di tol Itu banyak Kalau mancing itu hijau-hijau Itu banyak Kapeng Hahaha Beda-beda bukan kapeng ya Kayak rumput laut Yang di Apa Diolah lah Kayak gitu Ini seringkan Hmm Mungkin Ini Cipi dulu ah Oh ini pakai ikan ya Iya kan ikan yang diserut tadi Sup ini Hmm Nah Gimana ya Ini Cuman ini Karena Pakai ikan Aroma ikan Terasa Iya Miso itu sebenarnya gak pakai ikan Iya Biasanya pakai tofu Aja Oke Ikannya Boleh Dicoba Nih Iya Ya Kurisi cabla Hmm Sihatkan laut Kurang asin Hmm Kurang asin allah pas Pakai pakek kondi aja loh Sama ini Ya Hehehe Makanya pakai Imci Imci Hmm Acar kacangnya Korea oke guys kita udah selesai makan dan ini sisanya kita bakalan taruh di dapur untuk anak-anak lalu hari ini saya menang oke deh semoga kalian teribur dengan video ini jika kalian suka video ini bisa bantu share video ini ke teman-teman yang lain jangan lupa always keep support channel ini supaya lebih berkembang lagi dan ke depan saya lebih semangat lagi membuat konten-konten mancing yang lebih gokil lagi buat kalian semua tentunya kita akan ketemu lagi di video-video yang lebih seru lagi berikutnya tetap di Mancing Vlog Bali gokil